Suami Lesti Kejora, Rizky Bilar baru-baru ini mengutarakan niatnya untuk bisa membeli pesawat jet pribadi seperti milik Gilang Duragan 99. Keinginan Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk memiliki pesawat jet pribadi itu terlontar ketika mereka akan pergi ke Malang, Jawa Timur. Menggunakan jet pribadi milik Gilang Duragan 99. Di hadapan Gilang Duragan 99, Rizky Bilar mengakui kalau dirinya dan Lesti Kejora baru pertama kali naik pesawat jet pribadi. Kali ini kita akan pergi ke Malang sekalian liburan syuting Youtube dan syuting pesawat jet pribadi juga nih. Kita juga kedatangan tamu spesial yakni Mas Gilang atau Juragan 99, kata Rizky Bilar. Kita nanti landingnya di Surabaya dulu, ini pertama kali baru naik private jet. Kita termasuk denetan artis-artis top yang pernah nyambangi pabriknya MS Glow sambungnya. Setelah naik pesawat jet pribadi milik Gilang Duragan 99, Rizky Bilar sampai bertanya kepada Lesti Kejora. Selawatin gak? Tanya kepada Lesti Kejora. Kalau begitu kita Bismillah tegas Rizky Bilar. Sementara itu, Lesti Kejora nampak mendukung harapan dan keinginan sang suami Rizky Bilar untuk bisa memiliki jet pribadi seperti Gilang Juragan 99. Support Rizky Bilar dan Lesti Kejora menegaskan keinginan dan harapan memiliki pesawat jet pribadi bukanlah hal yang tak mungkin. Selawatin dulu karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tergantung kitanya semangat apa enggak gitu sih tutup Lesti Kejora. Beralih ke info selanjutnya, pamer foto USG anak Rizky Bilar dan Lesti Kejora bahkan dipanggil papa bunda. Terungkap panggilan sang anak untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora, pasangan Bilar dan Lesti diketahui segera di karunia anak pertama mereka. Saat ini usia kandungan sang pedang dud diperkirakan telah memasuki 7 bulan. Anak pertama Bilar dan Lesti diperkirakan akan lahir pada awal tahun 2022 mendatang. Lantas melalui Instagram Rizky Bilar, sang aktor membagikan hasil USG kandungan istri. Dalam unggahan tersebut, Samar terlihat laut wajah dari sebuah hati Bilar dan Lesti. Anak pertama mereka seolah tengah tertidur, beraleskan tangannya dan nampak membuat bibirnya mayun. Meski begitu, aktor 26 tahun ini mencoba untuk mengklarifikasi soal bibir sang buah hati. Itu bibirnya bukan mayun, tapi karena lagi nyender ke tangan, ujar Bilar. Kemudian Bilar mengungkapkan panggilan untuk dirinya dan sang istri kelak. Ia menerangkan nantinya akan dipanggil papa, sedangkan Lesti adalah bunda. Buah hatinya papa dan bunda tulis Bilar. Unggahan hasil foto USG kandungan Lesti ini langsung mendapat respon dari rekan artis dan sahabat. Tak sedikit diantaranya memberikan doa baik untuk calon anak pertama Bilar dan Lesti. Unggahan hasil foto USG kandungan Lesti ini langsung mendapat respon dari rekan artis dan sahabat. Tak sedikit diantaranya memberikan doa baik untuk calon anak pertama Bilar dan Lesti. Mendapat banyak respon positif, Bilar langsung menuliskan komentar ucapan terima kasih. Menjelang hari persalinan sang anak, Bilar telah melakukan berbagai persiapan. Diantaranya adalah mempersiapkan nama untuk buah hati pertamanya dengan Lesti. Bilar ternyata telah meminta saran nama anak pada seorang ustadz yakni Gus Miftah. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube. Gus Miftah menjelaskan beberapa waktu lalu Bilar memang meminta saran nama untuk sang anak padanya. Kemudian ia memberikan usulan nama Muhammad menjadi nama depan anak Lesti dan Bilar. Meski begitu Gus Miftah belum mengetahui untuk nama tengah dan belakang. Yang kemarin sudah meminta nama ke saya malah si Rizky Bilar. Saya kasih nama Muhammad terusannya siapa ya belum tahu. Ucap Gus Miftah. Terkait usulan tersebut turut mengungkap jenis kelamin anak pertama sang pedangdut. Dimana pasangan Lesti dan Bilar ditrediksi bakar dikaruniai anak laki-laki.